Selamat datang kembali, dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara merubah rute perjalanan di aplikasi Grab. Pertama, kita naik Grab seperti biasa. Kemudian, untuk merubah rute perjalanan, kita informasikan kepada driver jika kita ingin merubah perjalanan. Jika driver setuju, kita klik pin alamat tujuan. Di sini akan muncul konfirmasi untuk merubah rute tujuan, dengan informasi bahwa kita supaya memberi driver terlebih dahulu. Kita klik OK. Kita akan diarahkan pada halaman pencarian alamat untuk rute yang baru. Kita masukkan nama alamatnya. Kemudian, kita pilih salah satu alamat yang muncul. Kita juga bisa memilih dari peta. Setelah kita memilih alamat rute yang baru, di sini akan muncul konfirmasi bahwa tarif perjalanan kita telah dirubah. Sekarang, tarif baru Rp16.000. Kita konfirmasi. Kita klik lanjutkan dengan tarif baru. Kita swap ke atas status perjalanan kita untuk melihat detail informasi dari perjalanan kita ini. Di sini ada informasi bahwa kita sedang menuju alamat tujuan yang baru, kemudian tarif perjalanan kita Rp25.000, diskon Rp9.000, menjadi Rp16.000, dari sebelumnya hanya Rp1.000. Demikian tutorial bagaimana cara merubah rute perjalanan Grab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.